Halo teman-teman, welcome to Ryuko Gaming, kembali kita akan melanjutkan PES 2020 Master League Greatest of All Time FC Barcelona dan sudah semakin mendekati akhir dari seri Barcelona teman-teman, tinggal beberapa episode lagi bahkan untuk kita bermain sebagai Barcelona itu tinggal 2 episode ini karena setelah itu nanti kita akan melanjutkan dengan tim nasional Spanyol di Piala Dunia Qatar 2022 dan kayak ada perubahan rencana teman-teman, jadi gini semula di episode yang kemarin, itu kan aku bilang bahwa episode hari ini itu kita akan main menghadapi Atletico dan menghadapi Celta Vigo tapi kayaknya aku ubah teman-teman, jadinya akan, aku kan menghadapi Almeria aja yang aku record Almeria dan Atletico, kenapa kok gitu? karena gini, kita lihat di liga itu, itu tuh sekarang ini kita berselisih 6 poin dari Real Madrid dan ini tersisa 2 pertandingan lagi, jadi kita selisih 6 poin dengan poin maksimal hanya 6 jadi kita penentuannya tuh di partnya menghadapi Almeria, kita juara atau harus diperpanjang ke lagu yang menghadapi Celta Vigo, nah makanya karena ini penentuan jadi yang aku record yang ini aja gitu, jadi yang aku mainkan yang ini menghadapi Almeria aja jadi kalau kita butuh, kita hanya butuh hasil seri sih untuk bisa menyegel-gelar juara La Liga dan di episode sebelumnya itu kita berhasil menang agregat atas Inter 2-1 di babak semifinal UCL sehingga kita berhasil melaju ke final UCL untuk ketiga kalinya secara beruntun kita di episode kemarin dua kali head-to-head menghadapi Inter kita bermain imbang 1-1 di Giuseppe Meazza tapi kita berhasil menang 1-0 di Kamnu dan kita nanti di final kita akan berhadapan dengan Real Madrid ini bisa dibilang final ketiga secara beruntun di final UCL tapi bisa dibilang ini adalah ujian sebenarnya bagi Barcelona karena kita tahu Real Madrid itu salah satu-satunya tim yang bisa mengimbangi kita karena sebetulnya kita sering ya ketemu City, sudah pernah ketemu City, ketemu Juventus, ketemu Bayern München tapi itu kayak Barcelona itu bisa melenggang dengan mudah gitu tapi halnya berbeda kalau kita ketemu Madrid itu cukup sengit lah kita pernah kalah, kita pernah menang, seri juga sering jadi ya ini ujian sebenarnya sih yaudahlah kita nggak usah bahas dulu di sini kita langsung aja menuju ke partai pertama menghadapi Almeria ini partai yang cukup menentukan juga apa kabar sebenarnya Brazil menjuarai La Liga musim ini setelah musim lalu gelar itu direbut oleh Real Madrid oke, atur formasi dulu, jadi aku akan memainkan tersekin aja ya, karena P-nya itu aku akan mainkan di final kepada Real Madrid ya karena dia memang spesialis kepada Real Madrid di sini terus aku memainkan Juan Miranda di sini terus Colibali akan main eh salah, salah Colibali, Wage, Franky sebentar, Oriol, Oriol akan main terus Messi akan main sebagai kaptennya ya karena butuh kapten, jadi Messi akan main Arthur juga akan bermain, menggantikan Alenya terus di depan aku akan pasang hmmm Harry Kane Harry Kane dan Munir sudah, Pepe Reina cadangan terus di belakang bawa bawa siapa ini ya aku bawa Arawu aja bawa Arawu, terus di bag saya bawa Zinchenko terus bawa Abel Ruiz dan Mbak Peh, Franky De Jong dan Rodri terus Mbak Peh gak usah aku bawa kali ya aku bawa Fatih kemana? oh cedera ya Fatih ya Alenya aja kali ya yaudahlah gini aja oke, sudah semua dan dan Kaptennya Messi sudah itu ya, jangan lupa jangan lupa advance instructionnya attacking pullback dan swamp the box itunya, siapa namanya untuk corner oh iya, Messi udah betul ya oke, sudah semua dan Zerzi tinggal mengatur Zerzi Almeria gak, kayaknya terlalu riskan deh kayak gitu waduh serisnya kok gak enak ya gak apa ya keliatan gak ya kok agak aduh, kayak gini ya ini gak mungkin sih terlalu banyak unsur merah kalau kayak gini aduh kok agak gelap atau kita kuning gini waduh keliatan gak ya kayak gini ya keliatan lah ya yaudahlah waduh semoga keliatan ya oke lah langsung aja kita kick off gak tau lah keliatan gak keliatan ya ini dia Kamnu teman-teman sebagai penentuan tepat ya venue-nya tepat kita menjam Almeria di Kamnu sebagai penentuan apakah kita berhasil merbetular suara disini peluangnya besar ya harusnya peluangnya besar sih karena kita main kandang secara kualitas diatas kertas kita juga lebih unggul daripada Almeria dan kita hanya butuh satu poin lagi dari dua pertandingan yang tersisa oke lah langsung aja dari Kamnu bapak pertama antara Barcelona berhadapan dengan Almeria lumayan lah ya gak keliatan sih keliatan-keliatan oke buat Miranda oke teruin teruin ya loh aneh teruin untuk mereka Bukannya untuk kita ya harusnya ya Kenunes oke bagus Kamara gagal Kamara oke Jose Corpas berikan pada Ivan Martos ada Kamara headingnya kurang tepat tapi Baliu umpan ke depan kembali Kamara Oriol Busquets Juan Miranda Arthur masih Arthur maju-maju Miranda maju dong oke gak bisa umpan dulu ke tengah pada Puits oke Puits masih Puits Puits berikan ke Kamara Wage sekarang umpan kepada Arthur Oriol Busquets Miranda kembali ke Arthur eh Oriol Busquets sorry Puits Messi gagal tadi kesalahan which pelanggaran dan ini peluang bagi Leo Messi pelanggaran tadi dari Awesome Wafford eh bukan bukan siapa ini kartu kuning untuk pemain dari Ameria tadi melanggar Munir di tackle tadi wih jelas 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 mengenai kaki ya memang mengenai kaki dan peluang bagi Leo Messi 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 oke hal ini sempurna dari Messi oke 1-0 sebenarnya Barsana unggul jadi sudah selangkah mendekati gelar suara La Liga musim ini musim ini Real Madrid tampil kurang konsisten berbanding terbalik sangat-sangat berbanding terbalik dengan musim lalu musim lalu itu Madrid sangat-sangat konsisten betul-betul kayak sulit mencari celah dari Real Madrid sulit mencari kekalan dari Madrid ah kesalahan dari Puits tadi musim lalu menunggu Madrid kalah itu susahnya minta kamu sih bahkan laga-laga melawan Sevilla melawan Valencia Sociedad Atletico itu kayak aduh dengan mudah mereka menangkan jadi kayak kapan kalahnya gitu sih tapi akhirnya musim ini mereka gak sekonsisten itu mereka banyak menuai kekalan juga Gary Kane Munir kembali Kane Miranda cari teman cari teman Arthur aduh salah salah misunderstanding tadi dari Miranda dengan Arthur Gepowitz keempat dulu ke Kamara Mumpan pada WG Puits Oriol kembali ke WG Masudong Arthur Messi Munir masih bisa ditangkap dari Adrian Lopez tadi shooting dari Munir oke Francis Mumpan ke depan pada Nunes Puits gagal lah di Puits Villalba Villalba umpan ke depan pada Nunes Kane berikan pada Puits Puits umpan maksudnya pada Kane tapi gagal Oke gagal dari Arthur siapa itu main Sina Kulibali Kamara oke Kamara masih Kamara umpan pada Messi Messi berikan pada Harry Kane Munir gagal lagi terlalu ketat ya pertanyaan dari mereka sangat-sangat ketat Arthur Puits ah gagal Kamara umpan pada WG Messi berikan pada Arthur Miranda Messi Messi berikan pada Miranda Kane Messi Messi shooting ah saya sekali masih membentur tiang shooting kaki kiri dari Leo Messi tadi oke gagal menambah gol Adrian Lopez sekarang umpan ke depan kepada Hucci Hu Jinghang Kamara umpan pada Arthur masih Arthur Arthur masih Arthur tidak ada yang mengawal Arthur umpan keras umpannya terlalu mendatar dan terlalu keras terlalu dekat ke keeper Adrian Lopez umpan pada Hu Jinghang Arthur Messi kembali ke Arthur Arthur masih Arthur mencari celah mencari celah di peranian dari siapa namanya Almeria cukup ketat soalnya Kane Miranda Arthur ah gagal ah gagal ah gagal adik Arthur Kamara amankan dulu ke Koli Bali Koli Bali berikan pada Arthur second umpan kepada Kamara Wage Wits Oriol Busquets umpan langsung pada Leo Messi Kane uh sebuah first time shot tadi dari Harry Kane tapi masih gagal Arthur Messi Wits Oriol Busquets Juan Miranda Messi oke Juan Miranda Arthur Gagal Arthur senang sekali dan selesai babak pertama Barcelona sementara ini unggul 1-0 atas Almeria di menit ke-11 melalui free kick dari Leo Messi dan pertandingan yang bagus dari Barcelona kita menguasai pertandingan 69% cukup banyak dengan 4 kali shot di down target sedangkan Almeria sendiri masih tanpa peluang betul-betul kayak tidak berkutik di babak pertama betul-betul di press terus oleh para pemain Barcelona tidak diberi kesempatan untuk maju keluar menyerang oke babak kedua Ivan Martos Fadah kembali ke Martos umpan ke depan pada Nunes ada Kamara di Alba umpan oke lagi-lagi ah bahaya bahaya untung sih kesalahan tadi dari Kamara tapi sedikit kayak di bodi kalah bodi kita lihat kayak kayak di ih di bodi gitu sih harusnya peranggaran ya harusnya agak sedikit-sedikit sedikit-sedikit nakal sih ya masih tidak melihat ya kayak di bodi gitu kayak bener-bener kayak didorong gitu loh kayak Colibali Juan Miranda cari teman umpan ada Arthur Arthur Messi Arthur Kein Munir Munir ya 2-0 Munir berhasil mengandakan keunggulan jadi 2-0 Munir ini juga semakin kesini itu semakin matang semakin nyetel dengan permainan Barcelona jadi walaupun kita tahu ya kita lihat ya kalau dilihat dari istilahnya apa ya dilihat dari nama besar dilihat dari pamor Munir itu sayangnya dengan Harry Kane dan Mbappé secara Munir kalah jauh tidak punya pamor sebesar Kane atau Mbappé tapi secara permainan Munir bisa mengimbangi bahkan Munir itu cocok bermain bersama Kane maupun bersama Mbappé bagus mainnya bagus Munir jadi bisa dibilang apa ya Munir itu tidak kalah dari Mbappé maupun Kane jadi tidak harus nama besar oke Arthur beri kepada Munir Kane Munir WG Munir oh gagal kali ini dan corner kah oh goal kick ya goal kick oke oke aku masih bingung sih menurut tim nasional Spanyol itu sebenarnya menggunakan formasi apa sebetulnya aku pengen juga panggil Munir tapi itu bingungnya gini sih kayak Munir itu harus ada teman maksudnya harus kita pakai formasi seperti ini kalau enggak itu kurang cocok menurutku oke masih bagi Messi Hurricane ya 3-0 jadi kalau pakai Munir itu harus pakai 2 striker menurutku ya agak kurang cocok karena untuk dari segi postur munir kan kurang tinggi jadi kayak kurang cocok kalau dia sebagai center forward sendirian gitu tuh nah tapi kalau aku pakai formasi seperti ini itu kan enggak ada wingnya sedangkan di Spanyol itu wingnya lumayan bagus-bagus aku tuh bingung sih ada Ferantores ada Suso aku bingung sih masa enggak manggil Ferantores maksudnya juga Ferantores juga pemain muda yang ya istilah itu memiliki potensi gitu tuh oke aku akan mengganti pemain aja temen-temen jadi kayaknya akan aku ganti aja udah menit segini juga jadi Abelarus akan aku pasang terus Arauhu juga akan aku pasang sementara mungkin itu dulu ya ya jadi itu aku bingung sih sebetulnya enggak sudah lumayan cocok juga dengan formasi seperti ini 4, 3, 1, 2 ya tapi itu kendalanya kalau 4, 3, 1, 2 terus gimana sebetulnya bisa sih aku menurutku gini kalau 4, 3, 1, 2 itu tengahnya itu kan untuk DM-nya itu Oriol dan Rodri terus untuk senternya itu kan sebentar ini kita punya Ale-nya wah gagal Ale-nya Fabian Ruiz sudah kan Ale-nya dan Fabian Ruiz nah Dani Ulmo itu bisa dipasang di center Dani Ulmo terus kita cari satu center lagi kemungkinan besar condongnya aku ke Dani Cebayos wah kosong tapi kesalahan dari Nunes tadi aku condongnya ke Dani Cebayos untuk center satunya wah kesalahan tadi dari kamera kesalahan dari kamera headingnya clearance-nya tidak sempurna justru mengarah ke Francis ke-31 ya itu sih jadi kayak gitu terus untuk gandang serangnya itu Asensio dengan cadangannya Fatih nah tapi masalah di strikernya itu yang bingung sih teman-teman sementara ini kan aku pasangnya itu Alvaro Morata dan Burha Mayoral di depan nah tandemnya itu siapa? ada Suso sih kayaknya Suso harus main Suso bagus bingung kan bagi sih kayaknya kena gantikan dengan waduh waduh bagi ganti siapa ini ngomong kamera bisa main kanan yaudah pasti kamera dan Wain Miranda Wain Miranda aku jadikan centerback dan Jinchan aku akan main sini oke itu yang bingung sih soalnya itu ada RDT juga untuk striker RDT Munir belum Ferantores itu yang bingung aku kepingin sih memainkan Ferantores nanti untuk disitu membuat Ferantores Ferantores terus belum ada Samukasiehu pusing oke bagus Miranda Arthur kembali ke Arthur Abel Ruiz Munir Munir mantep banget golnya Munir keren golnya keren sih 4-1 Munir mencinta breeze di tangan kali ini ini semakin pusing gimana ya Munir ya mungkin ada ide teman-teman ada ide pertama gini sebaiknya lu tinggal Spanyol nanti itu kita panggil Munir atau enggak terus karena mainnya bagus ya Munir ya kayaknya sayang kalau enggak dipanggil sih terus kalau panggil Munir itu pertama gitu panggil Munir atau enggak terus pake formasi apa teman-teman tetap 4-3-3 atau seperti ini 4-3-1-2 kalau 4-3-1-2 mungkin harus aku rombak sih aku enggak tahu sih aku harus rombak beberapa pemain harus ada yang dibuang maksudnya harus ada yang enggak dipanggil Leo oke bukan melanggaran tadi Juan Miranda berikan kepada Oriol Oriol Busquets berikan kepada Messi Puig Kamara Munir masih Munir Arthur gagal Arthur masih bisa dikontrol oleh para pemain dari Almeria Francis berikan kepada Ivan Martos umpan kedepan oke Oriol Busquets Messi GK Kamara Messi ah gagal di umpan yang pada Munir sayang sekali Abel Ruiz Messi gagal di Osen Lavor Fade umpan ke belakang pada keeper oke Francis sekarang umpan ke kanan pada Baliu Messi umpan pada Puig Munir Munir masih Munir Kamara Arthur Oriol Busquets salah umpan tadi masukin pada Shinchenko oke bagus Shinchenko salah umpan tapi oke Baliu Maras umpan pada Villalba oke kesalahan dari mereka Abel Ruiz maksud yang pada Munir di Puig Ruiz Kamara oke bagus Kamara ah gagal banyak pada Messi Puig lu 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 oh Puig Arthur Arthur umpan kepada Kamara Arthur Messi Munir Kamara wih lah penalti oke penalti di menit ke 95 peluang terakhir peluang terakhir untuk mencetak gul bagi Barcelona oke dan ini Leo Messi kali ini atau mungkin aku berikan ke pemain lain aja ya aku berikan ke Munir aja deh untuk bisa mencetak hat-trick oke Munir ya hat-trick dari Munir Messi memberikan bola kepada Munir untuk mencetak gul supaya mencetak hat-trick oke ini malamnya Munir bingung 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 ya betul memang Kamara dilanggar dan penalti yang sempurna dari Munir berhasil mengecoh keeper mengecoh Adran Lopez oke 5-1 teman-teman dan selesai sudah sih ini oke selesai dan kita berhasil menjuarai La Liga sempurna menjuarai La Liga dengan kemenangan 5-1 di kandang ini dia para main Barcelona merayakan gelar juara kedua dalam tiga musim terakhir ini ya kita resmi memenangkan dan dia para Lamasia Oriol Busquets Puits dan Abel Ruiz dan kali ini ya banyak dipenuhi Lamasia ya teman-teman ya kita tahu ada Juan Miranda ada Fatih terus ada Oriol Busquets Abel Ruiz Munir itu sendiri Munir sendiri kan Lamasia juga oke bagus-bagus dan Munir jadi man of the match pastinya hat-trick cita oleh Munir oke sekarang kita fokus kita lihat dulu hasil yang lain Atletico menang Valencia menang Real Madrid juga menang tipis 1-0 teras Giruna Sevilla menang ya oke dan sekarang kita fokus ke peluang untuk meraih trofi selanjutnya yaitu di Copa del Rey untuk menghadapi Atletico Madrid seminggu berselang dari pekan ke-37 tadi di La Liga oke langsung aja kita menuju ke lagu yang menghadapi Atletico Madrid dan kita lihat dulu mereka tetap masih menggunakan formasi 4-4-2 flat dengan Thomas Partey sebagai back kanan terus ada Dimitri Payet Saulo Koke tetap masih tetap dan Sid Klee di kiri di depan mereka mengandalkan Wawo Felix sebagai second striker dan Angel Korea sebagai center forwardnya oke oke bagus-bagus dan kita oke Longley juga bagus Paynya akan main terus second tapi gak akan aku mainkan walaupun dia naik karena memang disini saatnya Inyaki Paynya disini aku plot sebagai keeper untuk Copa del Rey jadi Paynya akan bermain terus sebentar Mbak P akan main kali ini menggantikan Munir dan akan berdua dengan Harry Kane karena ini final ya lokalnya Atletico juga jadi aku harus menurunkan yang terbaik terus Messi aku bingung pasang Messi itu Dani Ulmo 2 Munir Frankie De Jong akan main Puig akan main lagi Rodri juga akan main terus ini bawa Oriol Busquets aku bingung sih Messi itu Dani Ulmo ya Messi itu Dani Ulmo mungkin Messi dulu aja kali ya atau gini aja deh ini mungkin Dani Ulmo dulu nanti mungkin final Liga Champions yang Messi ya jadi ini Dani Ulmo dulu aja dan aku akan bawa yaudah gini aja kali ya atau Alinya gak usah aku bawa Fati aja gak usah deh gini aja deh yaudahlah oke oke sudah dan kita atur ini dulu untuk defensifnya aku turunin terus main middle aja kali ya atau sayap deh white aja white terus untuk ini jangan lupa kita ganti dengan attacking pullbacks dan swamp the box oke sudah semua sudah semua dan jersey kita pakai kuning atau biru ini kuning aja ya kita kayak musim ini terlalu sing pakai jersey biru jadi aku pakai kuning aja dan langsung aja kita kick off ya ini dia final copa del rey teman-teman di tempat netral ya hanya satu lag ini dia Saul Nigges kapten kapten mereka Saul dan Longley kali ini yang menjadi kapten jadi Messi mulai agak ada saingan dari Dani Ulmo dan Dani Ulmo kali ini yang bermain sebagai gelendang serang oke semoga kita bisa beruntung disini karena Atletico bukan lawan sembarangan kita tahu Atletico sering menyulitkan kita juga oke mereka juga menyingkirkan Real Madrid di semifinal jadi makanya tidak bisa dipandang sebelah mata untuk Atletico dan mereka mengandalkan duet Angel Korea dan Hua Felix di depan kita lumayan full team ya Mbappe Kane juga turun kalian duetnya namanya apa ya Kane Mbappe Kom duet Kom Kane Olmo Mbappe Kom oke ini dia Harry Kane sangat-sangat subur musim ini betul-betul luar biasa pencapaian yang diraih oleh Harry Kane musim ini di musim perdana enggak ya enggak ya bukan-bukan bukan musim perdana musim lalu ya musim ini semakin luar biasa untuk Harry Kane sangat-sangat subur dan dia masih diterung oleh Barcelona Wagi dipercaya sebagai back kanan inti starter menggantikan Hector Beirin untuk Wagi dan Beirin itu juga sama-sama bagus menurutku ya persaingan sehat antara keduanya betul-betul dua-duanya sama-sama bagus cuman memang hanya stamina yang agak kurang memang stamina keduanya memang agak kurang oke lah langsung aja teman-teman final kepadal antara Atletico Madrid menghadapi FC Barcelona dan kedua tim sama-sama menyerang Saul Thomas Thomas Party oke masih Thomas Party Franky De Jong Saul Savitz berikan pada Koke oke Harry Kane Frankie De Jong Danny Olmo Kane gagal lagi Savitz ini sudah Renan Lodi Koke oh itu ya Puig-Puig yang bermain jadi kita minus Arthur di tengah Lodi umpan ke depan langsung pada Wow Felix oh iya aku lupa kok kamera ya lupa beneran bisa gak lihat kamera teman-teman masih itu gak ngeh kalau itu kamera sih aku kira udah Koli Bali Dani Olmo Kane Mbappé Mbappé 01 Mbappé berhasil membawa Barcelona unggul di menit ke-8 atas Atletico setelah menerima umpan dari Harry Kane tadi disontek pelan oleh Mbappé tapi berhasil membawa polgawang Jan Oblak oke bagus-bagus kita memimpin sejauh ini di awal bapak pertama oke sejauh ini kita juga terus menekan Atletico kita lihat nih dari Frankie De Jong berkata Dani Olmo Kane Mbappé dan sontek pelan oleh Mbappé oke 01 Atletico kickoff Jose Jimenez berikan pada Savic Thomas Parti Payet Saul berikan pada Koke umpan pada Korea Sidgley Felix oke bagus Dani Olmo Rodri Dani Olmo Kane Frankie De Jong Mbappé umpan pada UAG Dani Olmo Kane gagal terlalu lama tadi Kane harusnya di first time harusnya ya oke terwin sekarang Zinchenko berikan bola pada Dani Olmo terlalu lama tadi Dani Olmo Saul Koke umpan oke ada Longley amankan dulu ke P-nya Kamara UAG Puig kembali ke WG kembali ke WG kembali dulu ke Kamara Kamara berikan ke Longley berikutnya berikutnya potong oleh Dimitri Payet ke Angang Korea Saul wah kosong Sidgley kosong satu-satu kosong sih tadi sangat-sangat kosong Sidgley tidak terkawal dan kesalahan dari Longley tadi ya salah memberikan passing sehingga langsung bola langsung diumpan ke Sidgley dan kosong memang kita lihat tadi Shijenko sedikit berdebat dengan Longley dan satu-satu dimiliki 20 cukup seru teman-teman di final Kepada Lerai kali ini Atletico memberikan perlawan yang sengit dan kesalahan dan Dimitri Payet umpan Saul ya sepertinya Saul sih dan Sidgley bagus ya oke satu-satu Harry Kane Rodri Puig WG umpan ah gagal bisa dipotong tadi umpan nya dan throwin tapi masukin tadi umpan ke Daniel Ulmo di tengah WG Puig Rodri bukan Frankie Longley Daniel Ulmo Kane Sincenko mencari teman Frankie De Jong Daniel Ulmo Puig Mbappé Kane Maksudnya ke Kane tadi get throwin sekarang Kamara berikan pada Rodri Frankie De Jong Longley umpan umpan pada Zincenko dan Ulmo ah gak nyampe umannya dari Vessel dipotong Sid Clay Renan Lodi Jose Jimenez Savic oke kembali ke Savic umpan ke depan pada Ho Felix ada Kamara Daniel Ulmo Rodri Masudong Masudong Daniel Ulmo Puig kembali ke Puig Frankie De Jong gagal Frankie terlalu berputar-putar di Frankie oke ke ayo Longley oke berhasil diamankan oleh Longley masih Longley Zincenko Puig sekarang Frankie De Jong Daniel Ulmo Puig tackle tadi oke tackle yang bagus tadi bukan pelanggaran cukup bersih Mo Felix Koke Parti umpan oke yang help Korea eh masih P nya oke bagus cukup sigap P nya langsung maju keluar dari sarang nya oke P nya berikan umpan kepada Wage Witch Frankie De Jong Rodri umpan langsung pada Daniel Ulmo Kane dan sedikit ada tackle tadi Felix berdua dengan Kamara Koke Oke Lodi sekarang dari sisi kiri kencang Lodi berikan pada Sideklee lagi-lagi Sideklee oke Wage Witch Daniel Ulmo ayo serangan balik sekarang serangan balik berikan ke Mbak Pe ayo Mbak Pe lari Mbak Pe Mbak Pe gagal lumpahnya dan selesai oke Oke, selesai babak pertama teman-teman Seru di babak pertama Kedua tim sama-sama tampil terbuka Sama-sama langsung menyerang Tidak basah-basih Langsung tanpa penjajakan dulu Langsung tanpa ragu-ragu Dan penguasaan bola kita lebih unggul Tipis atas Atletico Tapi, dari segi peluang Tidak terlalu banyak ya Kita lihat sama-sama memiliki Kedua tim sama-sama memiliki Satu kali shot, satu on target Oke, lanjut saja Kita langsung lanjut saja ke babak kedua Aku masih akan tetap memperankan susunan pemain Mungkin belum ada Belum terlalu butuh perubahan Di sini WG Kamara Rodri Franky De Jong Wits Kembali ke Franky Rodri Longley Shinchenko Kembali ke Longley Umpan pada Rodri Wits WG Masih mencari Coba mencari celah Cukup padat nih Di awal-awal Shinchenko Harry Kane Kembali ke Shinchenko Kembali ke Kane Gagal kali ini umpannya Korea Dibanggap oleh Longley Mbappe Gagal di umpannya ke Kane Oke, Anghel Korea Berikan Offside Untung offside Kalau tidak offside Cukup berbahaya Lepas Ya, offside Memang betul Felix offside Oke, nyaki P-nya Umpan pendek aja ke Shinchenko Longley Franky De Jong Kane Danio Ulmo Mbappe Mbappe maksudnya Tapi Gagal lagi Kamara Rodri Umpan pada Longley Shinchenko Masih bisa diambil Masih Longley Mencari teman Franky De Jong Salahan Salah umpan Salah umpan Seed play Lagi-lagi Seed play Oke Dan Corner Oke, oke, oke Kita harus Lebih bisa Mengontrol permainan Karena di babak Kedua ini Kita sedikit tertekan Buang, buang Oke Kita sedikit tertekan Memang Mbappe Masih Mbappe Masih bisa Memperankan bola Mbappe Mbappe Gagal Mbappe Koke Seed play Oke, bagus-bagus Shinchenko Mbappe Kosong Pelik Apa yang jadi Offside kah? Offside kah? Pelanggaran? Pelanggaran apa? Oh, iya, iya Oke, oke, oke Aku coba akan Mengganti pemain Teman-teman Yang Aduh, Shinchenko sih Kayaknya akan Mengganti Shinchenko deh Agak mulai capek ya Aku ganti dengan Hector Beirin Sementara mungkin Itu dulu kali ya Atau aku turunkan Messi deh Mengganti dengan Dani Olmo Oke Dua pergantian pemain Dari Barcelona Dari Shafi Shinchenko ditarik keluar Dan Dani Olmo Ditarik keluar Mengganti oleh Leo Messi Free kick sekarang Dan Dego Kosta Sudah diturunkan Oke, Dimitri Payet Umpan Wage Masih Wage Umpan Ken, Enggak usah situ kamu Mbak Pe Dan Wuuu Lagi-lagi Mbak Pe Teman-teman Menjadi pembeda Di Pertamaian kali ini Serangan balik Yang Betul-betul mematikan Dari Barcelona Fatal sih Mbak Pe sendirian Lepas Mbak Pe Tidak terkawal Ladi Oleh Jose Jimenez ya Harusnya mengawal Mbak Pe Adalah Jose Jimenez Tapi Cukup lengah tadi Jose Jimenez Tidak mengawal Mbak Pe Dan Kembali Mbak Pe Bejadi mimpi buruk Bagi Atletico Madrid Di pertandingan kali ini Kita lihat sebuah serangan balik cepat Dari Frankie de Jong Dan kita lihat Mbak Pe Tidak terkawal Oleh Jose Jimenez Dan kesalahan besar Tidak mengawal Mbak Pe Di pertandingan sebesar ini Oke 1-2 Barcelona kembali unggul Disini Savage Dan mereka sudah All-Out attack Oke Longley Jogo Kusta Maksudnya Kita coba turunkan Tekanan sedikit teman-teman Supaya pemain-main Tidak terlalu Jauh meninggalkan pertandingan Saul Oke Masih oke Ke kanan Thomas Parti Crossing Oke bagus P-nya Jangan 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 Santai dulu Santai dulu Oke P-nya Langsung berikan aja Ke Puig Aduh Kamara Oke Leo Messi Kembali Frankie de Jong Frankie de Jong Mbak Pe Mbak Pe lagi Aduh Kali ini di body Kali ini di body Puig Lagi-lagi Frankie Wage Messi Messi Kali ini Puig Umpan Kedektor Beirin Umpannya Beirin Oke Kan Ganti pemain lagi Teman-teman Masih ada Satu slot Tersisa Masih sangat-sangat Krusial Hanya Terpaut Satu goal Yang aku ganti Kayaknya Bingung sih Harusnya sih Mbak G Sih Tapi aku bawa-nya Cumi Ah ya Aku kok gak Cadangannya Gak aku atur Maksudnya kok Aku bawa cumi Kenapa gak bawa Lainnya Gak bawa poli bali Aku Lupa banget sih Bisa Gak aku atur Sama sekali Aku gak Merhatiin itu Aduh Lupa banget Terlalu risk Kan Kalau aku pasang Cumi Si Siapa ya Aku belum Nanti dulu deh Belum terlalu Perlu kayaknya Nanti aja Nanti aja Berin Berikan kepada Franky De Jong Crossing Mbak Pe Kembali ke Franky Dan Pelanggaran kah Kembali corner Ah throw in Sorry Kembali throw in Victor Berin Kembali uman ke Franky Uman ke Leo Messi Kali ini Kembali ke Franky Mbak Pe Puits Messi Hampir shooting Tadi Ayo Rodri Awas Mundur Mundur Digo Costa Eh Kosong Disini kosong Ngampur Ngampur Oke untung sih Untung sih Untung aku Kamaranya aku Geser ke sana Kalau gak itu kosong banget sih Di sebelah sana Aduh Bagi udah capek banget Mumpan pada Harry Kane Masuk Messi Messi Kembali ke Kane Masuk dong Aduh Bagi Messi Harry Kane Oke Messi Aduh Masih bisa Di save Masih bisa di block Maksudnya Dan Jose Jimenez Umpan Ada Rodri Frankie Wits Messi Wey Wey Pelanggaren Pelanggaren Messi Umpan langsung ke Bagi Tepat aja Gak pake lama Mbak Pe Ya Hat-trick dari Mbak Pe Dan sepertinya Sudah bisa dipastikan Kita akan Memenangkan Kopa Del Rey Di sini Musim lalu Kita juga gagal Di sini Setelah Kita tersingkir Dari Real Madrid Di babak semifinal Dan tusukan Yang luar biasa Dari Wage Di sisi kiri Dan Mbak Pe Tinggal berdiri Bebas Kosong Di depan Gawang yang kosong Terlainnya Dari Wage Wage Menusuk Dari sisi kiri Tidak ada yang Mengawal Dan Ya Mudah bagi Mbak Pe Hat-trick dari Mbak Pe Luar biasa Dan Renam Lodi Dikanikan oleh Sime Versalsko Apa yang ganti Kemain deh Ya kalau udah gini Cumi main Gak apa-apa Ya ya Tepat tapi ya Gak mengganti Wage tadi Karena Wage memberikan Asis untuk Goal ketiga dari Mbak Pe Longley akan main kiri Dan Cumi akan aku pasang Di sini Ya Oke Wage ditarik keluar Dikanikan oleh Cumi Aduh bisa lupa banget Sama sekali Gak aku atur Gak Back segala Aku bisa pasang Kamera Gak Gak tau sih Untuk Kayak Todibo Koli Bali itu Apakah naik Ataukah turun Aku gak tau Gak ngeliat gitu Bisa Lupa sama sekali Sih Oke Freaky sekarang bagi Atlantico Dimitri Payet Spesialis Setpiece Tiga menit Waktu injury time Seat play Koke Empan Pada Thomas Partey Kosong Partey Tidak ada yang mengawal Thomas Partey Oke bagus Payetnya Langsung aja Payetnya Buang ke depan Pada Harry Kane Mbak Pe Savic Oke Empan ke depan Ya selesai Dan Barcelona Meraih gelar kedua Di musim ini Kupa Del Rey Dan La Liga Sudah di genggaman Barcelona Tinggal 1 Gelar suara lagi UCL Yang akan kita Perbutukan Next episode Oke Pertandingannya seru sih Seru Sepanjang Bisa dibilang Hampir 80 menit Seru Cuma di Akhir aja sih Atletico sudah All the text Sehingga pertandingan mereka Cukup lengah Cukup kosong Dan itu berhasil Dimanfaatkan Melalui serangan balik Yang sangat mematikan Dari sisi kiri Terutama ya Berkali-kali Dari sisi kiri Dari Franky De Jong Dari UAG Oke Kupa Del Rey Kita berhasil Memenangkan Kupa Del Rey Dan Shafi ini Sudah Piala keberapa ya Dari Shafi ya Lupa aku sih Agak lupa Tapi untuk Piala Mayor Itu Di Musim pertama Shafi Kita meraih treble Di musim kedua Kita meraih 1 UCL Berarti 4 Dan di musim ini Ada 2 Berarti sudah 6 Piala Mayor Dari Shafi 2 La Liga 2 Kupa Del Rey 2 UCL Dan kita Meraih Penguasaan Bola 61% Kita Memiliki 4 kali shot 4 on target Cukup bagus ya Dan jelas Man of the match Mbak P Pastinya Oke Gelar kedua Bagi Barcelona Di musim ini Kita mengalahkan Atletico 1-3 di final Oke Dan Aku lihatkan Sebentar ya Untuk Untuk top score Di La Liga Eh La Liga belum ya Nanti aja Karena Aku kan skip dulu ya Ini Masih ada waktu Bentar Aku kan skip sekalian Jadi aku kan selesaikan La Liga Ini Copa Del Rey Player of the Tournament 5 gol Salah itu hat-trick Tadi sih Sebelumnya ada 2 Tapi dikuasai oleh Barcelona Munir Messi Abel Ruiz Bahkan mencetak 3 gol Terus untuk top Asisnya Itu jatuh ke Manu Garcia Padahal kita juga memiliki Banyak Apa Banyak pemain Yang mengantri itu Di 2 gol Ada 2 asis Ada Fatih Ada Franky De Jong Ada Kane Berin Wage Ya Tapi Manu Garcia Yang Bisa 3 gol Dan individual Titles Kita lihat Ya Manager awardnya Shafi ya Oke Ya Oke Langsung aja Kita skip Untuk laga terakhir Ya Kita skip dulu Kita atur dulu Untuk laga terakhir Aku kan memainkan Memain cadangan aja Jadi Disini Aku akan memainkan Arauhu Dan Kamara Inyak-inyak Aku mainkan lagi aja Terus Sekarang aku simpan dulu Bebernya Gantuin Fatih Fatih Ya udahlah Gini aja Eh Kaptennya Kaptennya Daniel Olmu Aja lah Oke lah Sudah temen-temen Dan langsung aja Kita skip Di laga terakhir Menghadapi Zeltavigu Dan kita menang 2-0 Zeltavigu Betis menang Atletico Seri dengan Getafe Real Madrid Menang juga Atas Depor Depor La Ves 3-0 Dan selesai sudah La Liga di musim ini Kita unggul 6 poin Atas Real Madrid Dan kita lihat Untuk Top score La Liga Musim ini Kayaknya sih Jatuh ke Harry Kane Wih Team of The season-nya temen-temen Harry Kane dan Messi Dan Frankie de Jong Terpilih menjadi Team of the season Oke Dan Kayaknya Mungkin aku akan Memanggil Saul Saul Karena tadi Terpilih menjadi Team of the season Jadi Kayaknya Mungkin aku akan Memanggil Saul Kita lihat sebentar ya Untuk La Liga Musim ini Kita lihat La Liga Cool rankingnya Seperti Harry Kane Ya 34 cool Wow Luar biasa sih La Liga 34 cool Bahkan Messi Merosot drastis ya Musim ini hanya 9 cool Messi di La Liga Wih Kan luar biasa sih 34 cool Gila sih Ngeri sih Jari-jari dengan Maxi Gomez Jauh Terpaut 12 cool Wow Dan untuk Assisnya Kita lihat Messi Tapi ya Messi menjadi Raja Assis Karena Posisinya sekarang Lebih ke Attacking midfielder ya Oke Daniel Moon juga Lumayan bagus 8 assist Terus kita lihat Untuk Individual titles Untuk player of resistance Harry Kane Top core Harry Kane Assisnya Messi Dan semua Diborong oleh Barcelona Oke Sudah Teman-teman Dan Kita lihat Jadwal sebentar Jadi Untuk Ini Kita ada National Team Squad Selection Itu kayaknya Mungkin Nggak akan aku Utak-atik Karena nanti Masih ada lagi Jadi kayaknya Ini Ini yang menentukan National Team Squad Selection Ini yang menentukan Untuk Di Piala Dunia Jadi yang disini Nggak usah aku ubah dulu Karena masih ada lagi Nah jadi nanti Next episode Itu akan Kita akan main menghadapi Real Madrid Di final UCL Dan langsung Kita sambung Langsung Untuk laga pembukaan Di Piala Dunia Mungkin akan seperti itu aja Dan Tadi ya teman-teman Kalian bisa komen di bawah Kalau kalian punya ide Untuk National Team Selectionnya Itu sebaiknya Kita menggunakan Formasi 433 Karena sejauh ini Kita menggunakan Formasinya ini Untuk National Team Nah Jadi itu Aku Bahas bentar ya teman-teman Masih ada waktu Jadi Kita tuh menggunakan 433 Dengan seperti ini Kalau seperti ini tuh Biasanya aku menggunakan Asensio disini Morata disini Terus di kirinya Itu aku lebih ke Mungkin bisa Suso atau Ferantores sih Suso Dan Ferantores Seperti ini Intinya tuh Seperti ini Rodri Ya Seperti ini Intinya Nah Terus sadangannya Ini Kayak Ya antara Kepa Atau David Gia lah Intinya Nah Terus sadangannya Itu Rodri Yang back udah Kayak udah fix Back si R Garcia Mungkin akan aku bawa Regilon juga akan Menjadi back kiri Hector Berin Back kanan Sadangannya Untuk sadangan DM nya tuh Rodri dan Oriol Busquets Di CM nya tuh Fabian Ruiz Dengan Ale nya Terus di Depannya ini Asensio dengan Dani Ulmo Terus di kiri Suso dengan Fatih Di kanan Ferantores dengan Samu Kastiehu Dan sadangannya Borja Mayoral Nah Seperti ini Atau Kita menggunakan Formasi Seperti ini Nah Tapi permasalahannya Kalau seperti ini Itu aku bingung Karena kan Seperti ini Kayak gini Terus Suso mungkin Masih bisa dipaksakan Sebagai second striker Seperti ini Nah Tapi nama-nama Seperti Ferantura Samu Kastiehu Sepertinya kan Pasti Kita buang Karena Dani Ulmo Rencananya kan Aku pasang disini Terus di sini Asensio Tapi Satu cadangan lagi Mungkin suso Harus aku bawa Jadi suso Mungkin aku pasang Sebagai second striker Tapi Nama-nama seperti Feranturas Kayaknya kok Nggak mungkin Terlalu memaksakan Untuk dia main Sebagai gelendang serang Dan Samu Kastiehu Mungkin akan dibuang Satu diganti Dengan center Satu diganti Dengan striker Nah striker Opsinya tuh Antara RDT Atau Munir Seperti itu aja sih Ya Kalau kalian ada ide Saran bisa komen Di bawah teman-teman ya Oke teman-teman Segitu dulu Untuk episode kali ini Nanti kita ketemu lagi Besok Jangan lewatkan episode Besok final Liga Champions El Clasico Barcelona menghadapi Real Madrid Yaudah Segitu dulu Jangan lupa Untukkan tombol subscribe Like Comment di bawah Dan share Ke teman-teman kalian Thank you for watching And see you in the next video Bye-bye Sampai jumpa